Yes, like! Perlawanan ikan dari kedalaman laut sontak membuat dorang saya melengkung. Sisi kapal pun yakin bahwa bukan ikan kaleng-kaleng yang sedang saya hadapi. Ini tadi kedalamannya, kita 150. Monsternya Labuan Bajo. Setelah fight selama 15 menit, akhirnya seekor rubi bagong dengan kondisi dekompresi berhasil saya paksa menampakkan wujudnya di permukaan air. 5 kg. Gak salah nih Mas, 5 kg. Eh, 10 kg nih kayaknya. 5 kg. Nah, ini dia rubi bagongnya Labuan Bajo. Nah, habis ini kita masih mau cari ikan predator-predatornya perairan dalam Labuan Bajo. Jadi ikutin terus, Mancing Mania Strike Back. Mantap! Halo Strike Back Mania, dimanapun berada. Kali ini saya berkesempatan menggelar battle di salah satu surga alam negeri ini. Bukan hanya menyajikan keindahan alam, Lautan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur juga merupakan salah satu spot memancing terbaik di Indonesia. Ya, Strike Back Mania, sekarang saya lagi ada di Labuan Bajo. Ini lawan battle fishing kali ini spesial banget nih. Siap, Mas? Siapa takut? Oke, kita battle ya, Mas. Oke. Oke, ikutin terus ya. Mancing Mania Strike Back. Mantap! Dalam momen yang spesial ini, battle kali ini akan mempertemukan tim Koki dengan tim Fishing Operator dan menargetkan ikan-ikan perairan dalam. Lantas, tim manakah yang akan mengangkat tropi Mancing Mania Strike Back di battle fishing kali ini? Mancing Mania Strike Back. Mantap! Di body spot pertama, semua peserta optimis untuk merebut sambaran perdana dengan menurunkan umpan metal jig andalannya masing-masing. Diam-diam, ternyata Lala dari tim Fishing Operator mengubah gaya bermainnya dengan menerapkan sistem dasaran. Potongan daging ikan segar diharapkan bisa menggoda penghuni dasar karang yang berukuran besar. Tanpa perlu menunggu lama, taktik Lala pun membuahkan hasil. Strike! Lala terlihat cukup tenang dan sangat menikmati pertarungannya dengan ikan. Bayangan ikan perlahan mulai terlihat muncul ke permukaan hanya dalam waktu kurang dari 3 menit. Wow! 3 ekor ikan sekaligus berhasil menyembar umpan Lala. Mantap! 2 ekor kerapu sunu dan 1 ekor ikan ayam-ayam berhasil landed ke atas kapal dan menambah pundi-pundi poin tim Fishing Operator. Keberhasilan Lala menaikkan 3 ekor ikan penghuni karang menandakan kalau ekosistem di bawah sana masih sangat terjaga. Manci mania, strike back, mantap! Tanpa terasa, mengetahari sudah tepat di atas kepala kami. Tandanya kami harus beristirahat sejenak untuk mengisi perut kami yang sudah mulai keroncongan. Nah, ini sekarang saya sudah bersama Bang Louis dari tim Koki. Nah, sekarang kita mau makan siang ya Bang ya? Ini kebetulan tadi kita dapat ikan sunu nih, yang terkenal enak buat dibikin makanan. Ini sekarang mau dibikin menu apa nih Bang? Dibikin sashimi aja gimana? Sashimi ya, simpel ya. Tapi kita bedah dulu. Nah, ini bagian yang buat dibikin sashimi sudah diamani. Jadi ikan yang ngalamin deko tuh lihat organnya ada yang keluar. Nah, sering dikira itu gelembung renang Bang, sama orang-orang. Yang ini apa-apa? Padahal sebenarnya ini lambung. Pernah lihat nggak Bang? Ya, umpan-umpannya kayak keluar dari mulutnya. Jadi karena itu adalah lambungnya yang kedorong keluar. Kita mau lihat dari dalam nih. Ikan yang berdiam di kedalaman lebih dari ratusan meter akan mengalami dekompresi akibat adanya perbedaan tekanan udara. Tekanan udara di kedalaman air sangat tinggi. Ketika dipaksa naik ke atas permukaan dengan tekanan udara yang semakin rendah, maka akan mempengaruhi kandungan oksigen dalam tubuh ikan. Ini ikan yang mengalami deko. Terus lihat rongga perutnya keisi udara. Nah, karena keisi udara dia, ini lambungnya ketekan keluar dan rongga perutnya seakan-akan kosong nih. Sekarang kita mau coba tarik dari dalam lambungnya. Dan ini kalau ikan deko juga lihat matanya ngelotot gini nih. Itu karena kedorong tekanan udara itu. Bayu kembali mencoba peruntungannya dengan menurunkan umpan menuju dasar laut. Baru beberapa kali memainkan umpan, jorannya langsung menukik, tanda mendapat sambaran. FISH ON! Memiliki jam laut yang tinggi, nampaknya Bayu sudah yakin bahwa ikan kecil lah yang melahap umpannya. Kecil tadi. Makan di dasar, main slow. Udah agresif ikannya. Terlahan, bayangan ikan kurisi mulai naik ke permukaan. Mantap! Sebagai penghuni karang, ikan kurisi tersebar hampir di seluruh perairan Indonesia dan Indo-Pasifik. Keluarga ikan kakap satu ini banyak ditemui di kedalaman air, mulai dari 20 hingga 200 meter lebih. Masih bawa susu ini. Biasanya besar-besar. Ini kurisi cablak. Biasanya disebut small tooth job fish. Saya senang sekali ini. Mulut dalamnya perak ini. Banyaknya spot potensial di perairan Labuan Bajo membuat kami memiliki banyak pilihan spot untuk mencari ikan-ikan besar. Nampaknya Bayu terlihat lebih sibuk jika dibandingkan dengan para peserta lain yang di strike bikinnya. Usaha fishing operator yang ditemuni Bayu tentu saja tidak selepas dari kecintaannya terhadap dunia sport fishing. Berbekal pengalaman dan pengetahuannya di dunia sport fishing, Bayu Nur selalu mengarahkan tamu-tamunya memancing di spot-spot yang potensial demi mendapatkan strike ikan. Aziz kembali mengeluarkan segenap kemampuannya. Baru saja umpan menyentuh dasar laut, entahkan joran menandakan adanya sebuah sambaran. Fish on! Ayo semangat Mas Bro! Jangan kasih kendor tali pancingnya. Kali ini Aziz berhasil menaikkan ikan dari jenis yang berbeda dan semakin menambah beragamnya jenis ikan yang kami kumpulkan. Alma Kojek merupakan salah satu jenis ikan petarung yang full power. Kemampuannya berenang cepat dengan menyesuaikan diri, membuat ikan satu ini tidak pernah mengalami dekompresi meski dipaksa naik dari kedalaman air. Mancing Mania Strike Back, mantap! Mendapati tim lawan sudah mulai menggunakan teknik dasaran, saya juga tidak mau tinggal diam nih Strike Back Mania. Rangkaian tali pancing dengan umpan metal jig saya ubah menjadi rangkaian kail dengan pemberat. Kita harus menghalalkan segala cara untuk menghalalkan Mas Bayu Nur. Ditemani rintikan hujan, umpan ikan segar yang saya turunkan akhirnya mendapat sambaran juga. Strike! Real spinning terus saya putar untuk segera menyudahi perlawanan ikan. Wow, lagi-lagi seekor kerapu sunu dari dalamnya dasar laut berhasil dipaksa naik ke permukaan. Sebagai ikan demersal, kerapu termasuk ikan yang berumur panjang karena bisa hidup sampai 50 tahun di habitat aslinya. Usaha saya akhirnya bisa ikut mendulang poin tambahan untuk tim chef. Mantap! Ini naik lagi nih, kerapu. Hujan-hujan nih nyata ikannya pada makan, makan dasaran ya. Bawah! Lajamannya strike bag. Mantap! Setelah membelah ikan, untuk melihat bagian yang mengalami dekompresi, saatnya kita lanjutkan kembali mengolah sashimi daging kerapu sunu yang satu ini. Terkenal akan rasa dagingnya yang enak dan banyak dicari oleh pecinta seafood, memotong daging ikan kerapu dari bagian punggung jelas lebih mudah nih strike bag mania. Untuk membuat sashimi, bagian daging ikannya kita pisahkan seperti ini. Nah ini bagian mana aja ya bang yang enak buat dimakan? Kalau mau buat sashimi sih enakan yang ini sih. Ikan kerapu sunu segar seperti ini, jelas memiliki rasa daging yang manis dan teksturnya yang lembut. Rasanya kurang afdol, kalau tidak menawari hasil potongan daging sashimi ikan kerapu sunu ke semua peserta. Woyah Mas Bayu, ini mas. Cobain mas sashiminya mas. Dingin-dingin lagi pakenya. Iya pakenya. Gimana mas? Mantap. Tiba di spot yang baru, Lois yang menjadi bagian tim Koki, langsung menunjukkan tajinya sebagai pro angler. Ayunan Joran sambil memutar overhead reel, secara konstan membuat umpan metal jignya berhasil menarik perhatian penghuni dasar laut. Reel terus diputar untuk menggulung tali pancing, dan memaksa ikan naik dari kedalaman ratusan meter. Bayangan ikan mulai terlihat, seekor kurisi berukuran table size yang telah mengalami dekompresi, muncul ke permukaan air. Tambahan satu poin untuk tim Koki. Mantap. Mancing mania strikeback, mantap. Kepiawayannya Lois mengolah ikan menjadi sashimi, jelas bukan sembarangan strikeback mania. Sudah lebih dari belasan tahun, Lois menghabiskan hari-harinya dipalih panasnya kompor dapur di sebuah restoran. Beracik bumbu hingga memasak dengan tepat, terus ditekuni untuk menyejikan sebuah hidangan yang nikmat dan bergisi tinggi. Selain piaway di dapur, Lois juga cukup lehai memainkan piran tim mancing. Membuat saya tidak ragu untuk mengajaknya bergabung dalam tim Koki di battle mancing mania strikeback yang pertama di Labuan Bajo kali ini. Mancing mania strikeback, mantap. Mancing mania strikeback, mantap. Strikeback mania, ajang battle fishing di perairan Labuan Bajo, masih terus berlanjut. Menjadi bagian dari tim Koki, maka Aziz pun getol untuk menambah puni-puni poin tim kami. Benar saja, tidak berselang lama, tali pancing Aziz langsung tegang mendapat tarikan penghuni karang. Strike! Tidak butuh waktu lama bagi Aziz untuk menunjukkan ikan hasil perolehannya ke seluruh peserta di kapal yang kami naiki. Gilauan warna hijau kebiruan dari sirifnya meyakinkan saya bahwa seekor ikan Green Job Fish berhasil ditaklukan. Gigi tariknya menandakan ikan ini memakan mangsanya di karang-karang air dalam. Kebiasaannya memakan krustasi dan zooplankton membuat ikan penghuni laut Indo-Pasifik ini dilaporkan dapat menyebabkan keracunan si Guatera. Biasanya ikan dengan bobot di bawah 5 kg masih aman untuk dikonsumsi. ikan Green Job Fish, salah satu ikan target di spot kita hari ini. Ini emang di sini perairan yang cukup dalam ya. Jadi kita lihat nanti bakal ada ikan apalagi di battle fishing kali ini. Mancing mania strike back! Mantap! Oke kita geser ya. Mengetahui tim saya sudah on fire, sepertinya tim fishing operator yang digawangi Bayu Nur tidak akan memberikan kemenangan dengan mudah nih strike back mania. Ternyata benar adanya. Tiba di spot yang baru, justru umpan Yudi yang mendapat sabaran lebih dahulu. Strike! Strike! Meskipun jorannya menukik cukup tajam, tapi Yudi terlihat sangat tenang menghadapi perlawanan ikan. Wow! Hampir seluruh panjang joran andalan Yudi menukik tajam nih strike back mania. Tidak perlu diragukan lagi, seekor ikan besar penghuni karang dalam berhasil terperdaya oleh umpan metal Jig Yudi. Sontak Yudi pun menabuh generang persaingannya. Sebelah mana suaranya? Tidak lihat kan lengkungannya? Tenang mas bro, naikkan saja dulu ikannya. Jangan sampai mocel di tengah perjalanan ya. Senyum menyeringai pun keluar, tanda Yudi yakin akan memenangi pertarungan dengan ikan. Dari kedalaman 195 meter, sekor ruby snapper akhirnya berpindah tempat ke dek kapal. Wow! Ukuran ikan penghuni laut dalam panjangan Yudi kali ini jelas bukan main-main strike back mania. Keluarga ikan kakap satu ini biasa menunggu mangsa di kedalaman 100 hingga 400 meter. Panjang mania strike back? Mantap! Kami pun penasaran akan beratnya. Dikitu itu? Kagak. Dari yang kita dapat tadi. Punya lu 5,5 itu 5,3 apa 5,1? Mereka tadi 5,5 ya? Jadi coba kita naik-naikin dikit bisa kan? Sama, 5 kilo. Louis, rekan setim saya sepertinya juga ingin terang-terangan membandingkan dengan ruby bagong yang saya dapatkan di awal. Masing-masing ikan akhirnya ditimbang menggunakan timbangan digital yang lebih akurat. Hasilnya ikan ruby bagong saya ternyata lebih berat. 5,2. Mancing mania strike back. Mantap! Mantap! Mancing mania! Strike back mania, battle fishing masih belum berakhir. Spot potensial masih terus disusuri untuk mendapatkan strike ikan. Dan fish on! Strike, strike, strike. Saya memutar reel spinning secepat mungkin untuk membuat ikan kelelahan dan segera menyelesaikan perlawanan ikan kali ini. Sekor ikan berwarna kemerahan dengan ciri pumbung kuning keemasan yang khas berhasil saya paksa naik ke permukaan. Ya, sekor kurisi berhasil membuat persaingan mengumpulkan poin semakin ketat. Mantap! Naik lagi, kurisi. Apa-apa, ikan cepot. Ya, ikan cepot. Karena mukanya kayak cepot. Mancing mania strike back, mantap! Bergeser ke buritan kapal. Dewi Fortuna sepertinya masih betah berpihak ke tim koki. Kini giliran Aziz yang kembali menemukan hokinya. Strike! Ayunan joran dibarengi dengan putaran reel yang konstan adalah teknik untuk menguras tenaga ikan agar cepat lelah. Lah namun pasti, seekor ikan nyom-nyom berhasil landing dengan mulus di kapal. Ikan nyom-nyom masih merupakan keluarga snapper yang terkenal memiliki tenaga yang cukup kuat. Hidup di perairan dalam, ikan ini sering mengalami dekompresi ketika takluk di tangan pemancing. Mancing mania strike back, mantap! Tim lawan sepertinya tak mau tinggal diam. Lala ternyata diam-diam kembali mengandalkan teknik dasaran dengan mata kail bertingkat untuk menarik perhatian ikan. Strike langsung! Lala terus menggulung tali pancing dengan cepat, karena penasaran dengan jenis ikan yang didapatkannya kali ini. Perlahan, tubuh ikan berwarna kecoklatan yang sudah kehabisan tenaga muncul ke permukaan. Wow! Dua ekor kerapu macan berhasil landed ke atas kapal. Mantap! Kerapu macan memiliki bentuk tubuh memanjang agak membulat dengan mulutnya yang lebar. Mancing mania strike back, mantap! Waktu terus bergulir, game fishing operator yang paham spot tentu tidak mau dipermalukan begitu saja. Kali ini, giliran bayonur yang mendapat sembaran ikan. Strike! Bo! Tarikan yang menjanjikan terlihat dari pandangan mata. Pengunggungan joran yang menukik tajam. Tanda ikan yang menyambar berukuran cukup menjanjikan. 220 meter. Mudah-mudahan naik ya. Saya pakai PS1. Wai! Aduh! Aduh! Ah, sayang. Sayang sekali, Dewi Fortuna belum berpihak kepada Bayu Nurni Strike Big Mania. Sepertinya, Lala tidak mau timnya pulang dengan kelelahan. Tangannya yang habis membuat umpannya berhasil kembali mengelabuh ikan. Strike! Tidak mau menyianyikan sambaran penentu kali ini. Lala terus memutar reel pancingnya dengan cepat. Anggota tim fishing operator satu ini cuma membutuhkan waktu kurang dari 2 menit untuk membuat seekor sweet lips mengambang di permukaan air. Mantap! Sweet lips alias lencang kerap mencari makan di balik pasir dan puing menggunakan bibirnya yang tebal. Di habitatnya, panjang ikan ini bisa mencapai 1 meter lebih dengan berat yang sudah terpublikasi mencapai 9 kilogram. Lanci mania strike bag mantap! Akhirnya, momen yang ditunggu-tunggu dalam ajang battle fishing di perairan Labuan Bajo kali ini pun tiba. Nah, berdasarkan jumlah ikan terbanyak yang menang adalah tim fishing operator. Selamat, Mas Bayu! Selamat ya untuk tim fishing operator yang dimotori oleh Bayu Nur, Yudi, dan Lala. Mantap! Mancing mania strike bag mantap! Sebagai bentuk sportifitas dalam ajang battle kali ini, jelas saya, Louis, dan Aziz harus menerima hukuman menaikan parasut kapal. Eh cepetan dong, itarik! Dantikan kembali keseruan ajang battle fishing di spot potensial Nusantara. Bancing mania strike bag mantap! Berkunjung ke Labuan Bajo, belum lengkap rasanya kalau tidak mencari kuliner khas dari hasil kekayaan baharinya. Ya, serap yang mania, sekarang saya lagi di Rangko, Manggare Barat. Dan ini kabupaten Manggare Barat, emang terkenal dengan hasil lautnya. Ini salah satunya ikan cara ya, Bu? Ini kayaknya ikan baronang. Cuma di sini nama lokalnya ikan cara. Cara. Ikan encara, sebutan lokal untuk jenis ikan baronang. Mayoritas masyarakat setempat mengolah ikan encara dengan cara diasinkan lalu dikeringkan seperti ini. Lama penjemuran sangat bergantung pada terik sinar matahari langsung. Uniknya ikan encara memiliki tekstur daging yang lembut dan bila terlalu lama dijemur, daging akan mudah hancur. Nah ini ikan caranya ntar bakal kita proses jadi sambal cara. Ntar gimana prosesnya kita lihat. Ikutin terus matching mania strike bag. Mantap. Ya strike mania, ini depannya udah ada ikan asin nih. Kalau biasanya ini bisa langsung kita konsumsi atau diboreng dulu. Kali ini saya sama Pak Nasrul mau coba bikin sambalnya khas Labuan Bajo ya Pak ya? Ya. Apa namanya Pak? Sambal apa? Sambal encara. Sambal encara. Pertama saya membantu Pak Nasrul untuk memisahkan kepala dan tulang ikan encara terlebih dahulu. Nah ini karena kita pakai ikan baronang. Dan ikan baronang ini ada duri-duri dan sirip yang tajam gini nih. Jadi harus dibuang ya Pak ini? Ya itu harus dibuang. Karena itu tajam sekali. Proses memisahkan duri tajam pada ikan encara seperti ini jelas tidaklah mudah seperti kelihatannya. Kita akan dipotong-potong. Setelah itu potong-potong daging ikan encaranya menjadi kecil-kecil. Pencucian potong ikan encara dengan air mengalir diulan sampai dengan tiga kali supaya kotoran yang ikut saat penjemuran benar-benar bersih. Potongan ikan encara. Selanjutnya bisa langsung digoreng hingga matang. Untuk menjaga kestarilan proses pemasakan saya juga memakai masker. Selain bawang merah dan putih, ini dia bumbu utama dari pembuatan sambal ikan encara. Yaitu cabai rawit merah. Tokoh utamanya dari sambal encara nih. Ini ikannya segini, Ngomboknya cabainya segini pak? Ya, cabai ini kita ikut 800 gram. Cabai rawit merah dan semua bumbu dasar harus digoreng terlebih dahulu untuk menguatkan rasa dan aroma, serta membuat daya tahan sambal lebih lama. Selanjutnya, haluskan semua bumbu menggunakan blender seperti ini. Ini tulang yang tadi kita bersihin dan digoreng. Ini mau kita halusin, kita blender. Sisa tulang ikan encara yang telah dipisahkan, ternyata bisa dimanfaatkan sebagai penguat aroma dan rasa sambalnya. Bumbu yang sudah dihaluskan, kemudian dimasak sampai benar-benar matang. Aduk-aduk terus sampai bumbu mendiri, supaya nilai basuh. Dan setelah kita habis, kita 20 menit aneh ya Bu. Ini sudah sangat matang, jadi kita mau masukin ikannya Bu. Oh, serbuk tulangnya dulu. Bumbu yang telah matang, kemudian dimasukkan ke potongan daging ikan encara yang sudah digoreng. Proses pemasakan sambal ini setidaknya membutuhkan waktu sekitar 45 menit. Sambal encara siap untuk dikemas dalam toples kaca seperti ini. Sambal ikan encara, khas lambuan baju, bisa langsung disantap dan punya daya simpan hingga 2 bulan. Enak Pak ini Pak, enak-enak. Bukannya bantuin, enak ya? Enak Pak, lapar Pak, sudah bantuin dari tadi Pak. Aduk-aduk. Rempah-rempahnya, bawangnya, banyak banget kan. Kalau kelabuan baju harus cobain. Sambal cara. Strike Back Mania. Setelah melakoni battle yang sengit, rasanya kurang afdol kalau saya tidak mencoba mengajak Anda mencoba sajian khas dari Labuan Bajo. Ya, Strike Back Mania. Ini sekarang saya sudah ditemani sama Chef Isam. Ini depan kita ini ada ikan rubi bagong. Ini hasil pancingan saya, Chef. Mantap. Dan ini mau dimasak apa, Chef? Ini kita mau masak ikan kuah asam. Ikan kuah asam. Bersama Chef Isam, saya mau mengolah ikan rubi bagong hasil pancingan saya sendiri menjadi sajian ikan kuah asam khas Labuan Bajo. Selagi saya mengiris bumbu rempah, Chef Isam menyiapkan potongan daging ikan yang kemudian diberikan perasaan lemon untuk proses marinasinya. Tujuannya untuk mengurangi rasa amis dan menjaga cita rasa daging ikan tetap segar pastinya. Ayo kita mulai masak-masaknya. Pertama, tumis bahan bumbu dasar yang sudah diiris-iris. Jangan lupa, bumbu kuning halus khas kuah asam juga ikuti tumis ya. Jadi kita tambahkan bumbu kuning. Bumbu kuning ini adalah bumbu utama untuk membuat ikan asam pedas. Hmm, aroma tumisan bumbu kuning kuah asam memang sangat menggiurkan. Selanjutnya, tuang air secukupnya sebagai kuahnya. Kalau bumbu dan kuah sudah tercampur rata, selanjutnya masukkan potongan daging ikan rubinya. Setelah mendidih, kemudian tambahkan bumbu penyedap lainnya seperti garam, kaldu, penyedap rasa, dan ladang secukupnya. Untuk menambah cita rasa pedas, bisa tambahkan potongan cabai rawit sesuai selera. Tambahkan potongan daun bawang dan daun kemangi, lalu tunggu sebentar sampai benar-benar matang. Ya, seramimannya, ini sekarang saya sudah ditemenin perwakilan kedua tim. Dan ini Mas Bayu, ini ada ikan yang kemarin kita pancing. Waduh. Dimasak kuah asam. Ini juga ada khas nih, tumpengnya khas Labuan Bajo. Ini dari nasi jagung. Nasi jagung. Nasi jagung khas Labuan Bajo ya, Kak Beti. Jadi ini rasa nasinya juga unik. Ya Mas Bayu ya? nggak semanis nasi putih, tapi ada gurih-gurihnya. Dan ini cocok banget, nyata dicampur sama ikan kuah asam. Jadi segar banget. Kakak kutur pakai ini ya. Mancing Mania Strike Bag, mantap! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!